Perkenalkan nama saya Norvianus, suami daripada ibu Faye Ferawati Hamdani. Istri saja Faye Ferawati Hamdani telah dijemput oleh sebuah mobil pribadi ketiga atau roh kudus. Woy Fencemyu ngomong dong, sengkol dong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Melanjutkan cerita nyata yang seperti telenovela. Kali ini curhatan suami dari ibu Faye Ferawati. Kenapa? Pasalnya ibu Faye Ferawati ini dua minggu yang lalu itu dijemput oleh seorang lelaki yang katanya si lelaki ini adalah wujud ketiga dari Tuhan. Dan pernyataan ini asli tidak tipu-tipu oleh suaminya. Dan suaminya mengatakan bahwa yang menjemputnya itu adalah seorang laki-laki dari Jogja yang mengaku dirinya itu adalah Yesus. Dan bedohnya lagi si suami ini ya percaya. Ya begitulah ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Oh iya, buat sahabat Iwan Villa yang baru saja menemukan channel ini Anda harus menonton video saya, dua video saya yang sebelumnya supaya Anda mendapatkan benang merahnya dan mengerti apa yang sedang saya reaksen di sini. Kita lanjutkan sahabat Iwan Villa tentang kelanjutan istri Tuhan yang memiliki anak kembar di dalam perutnya yang kali ini dibawa lari oleh Tuhan. Video ini berisikan sebuah etikat baik. Saya sebagai suami sampai saat ini sulit untuk bisa menghadapi pergumulan ini. karena semenjak tanggal 27 November 2022 Tepatnya pada hari Selasa, Aditya Nugrahanto pribadi ketiga atau roh kudus. Saya potong sedikit sahabat Iwan Villa. Jadi, menurut suami Ferawati ini, yang bernama Hamdani ini, dia menjelaskan bahwa istrinya itu dijemput oleh mobil pada tanggal 27 November sekitar pukul 19. Dan penjemputnya itu bernama Aditya Nugrahanto yang merupakan pribadi ketiga dari Eus. Dan dia adalah roh kudus. Begitu ya. Jelasnya di sini ya. Kita lanjutkan video ini. Rekam jejak digital Anda menunjukkan bahwa kini istri saya yang dimaksudkan adalah mempelai itu ada bersama Anda. Karena memang jika Anda adalah pribadi ketiga itu pemimpin daripada kelompok-kelompok ini tentunya Anda tahu. Oleh sebab itu saya minta dengan etikat baik supaya bisa mengembalikan atau memulangkan istri saya. Sebab Anda tahu sendiri bahwa membawa istri orang ada hukumnya di negara kita ini. Saudara Aditya Nugrahanto. Dan rekam digital juga menunjukkan bahwa posisi Anda ini berada di kota Jogja. Saya mohon untuk etikat baik Anda sebagai pemimpin yang dikatakan adalah pribadi atau roh kudus. yang tentunya juga pasti Anda adalah Tuhan saya. Yang tentunya juga pasti Anda adalah Tuhan saya. Yang tentunya juga pasti Anda adalah Tuhan saya. Yang saya sembah Karena anak adalah Ruh kudus itu sendiri Jadi saya hampir gak bisa berpikir lagi Sebetulnya Kristen ini agama apa gitu ya Ketika ada istri orang ya Diambil orang Yang mengaku pengambilnya ini adalah Tuhan Ini suami kok percaya gitu loh Padahal ini kalau dilihat dari orangnya Sebetulnya kelihatannya ya Orang yang berada Dan sepertinya juga orang yang berpendidikan Tapi begini maksud saya Ketika Anda itu lulusan S1, S2, S3 Itu menunjukkan bahwa Anda pernah sekolah Tetapi kalau menyentuh kerana teologi Kenapa otak Anda langsung hilang gitu Kenapa Anda percaya bahwa Si Aditya itu tadi adalah Tuhan Anda Yang katanya oleh suaminya ini Selain Tuhan Dia juga disembah sama si Hamdani ini Kok Allahu Akbar M.U. M.U. Oleh sebab itu Sekali lagi mohon Untuk Mengembalikan istri saya Dan jika memang Sebagaimana yang Diakini oleh Anda Bahwa istri saya akan mengelahirkan Putra Immanuel dan Putri Mariam Mari Mari Kita tunggu bersama-sama Kalian bisa semua menjadi saksinya Di tempat saya ini Di rumah saya ini Karena Ibu Fai Ferawati Hamdani Juga punya tanggung jawab Sebagai seorang ibu Terhadap putra mereka Jonathan Joshua Dan Joriko Oleh sebab itu Marilah Kita saksikan bersama-sama Kita tunggu bersama-sama Kelahiran Putra Immanuel Kelahiran Putri Mariam Yang kalian katakan itu Yang Anda katakan itu Sama-sama dengan saya Suami daripada Ibu Fai Ferawati Di tempat kediaman saya ini Malang Arsenal Jadi kita bisa Mulai mengambil benang merahnya ya Bahwa Si Ferawati ini Kabur bersama Roh Kudus Ke Yogyakarta itu Karena untuk Menyelamatkan Dua orang bayi Yang sedang dikandung Oleh istri Tuhan ini tadi Karena Dia itu takut Kalau seandainya Anak kembar emas ini tadi Lahir di rumahnya sendiri Itu akan Mendapatkan masalah Makanya Si Ferawati Sama si Roh Kudus Ke Yogyakarta ini Adalah untuk Demi keamanan mereka Kira-kira begitu Kira-kira Seperti itu Alasan Ferawati Meninggalkan rumah Dan Penyampaian ke suaminya Seperti itu Dan suaminya ini Kemudian Dia itu Menjamin Silahkan Kalau mau Melahirkan Anak Tuhan Anak Tuhan Di rumah kita saja Seolah-olah mengatakan Seperti itu Lahirkan di rumah kita saja Dan Saya akan Menjamin Keselamatan Kalian berdua Antara Ferawati Sama si Tuhan Yang roh kudus Ini tadi Otak saya Pusing Jika terjadi sesuatu Seperti yang kalian Cemaskan Takutkan Kuatirkan Kalian bisa Membawa video ini Kerana hukum Atau apalah Seperti yang kalian Cemaskan Saya mohon Saya mohon Dengan sangat Kepada Aditya Nugerahan itu Sebagai Tentunya Pemimpin Tentunya Sebagai Tuhan Dalam komunitas ini Saya minta Etikat baik anda Itu kan MU bodoh ini Kalah lagi Gelar apa MU musim ini Gelar Kuna make up Jadi Sahabat-sahabat Komunitas Otak ini Sekarang Memiliki Tuhan Tuhan lagi Atau Ada Tuhan yang Dulu itu Memiliki Nama baru Namanya Aditya Nugerah Untuk pulangkan Istri saya Faye Ferawati Hamdani Karena dia Masih punya tugas Sebagai seorang Ibu Terhadap ketiga Anaknya Sebagai seorang Istri Terhadap Suaminya Dan mari Kita bersama-sama Menantikan Kelahiran Putra Immanuel Putri Mariam itu Seperti Yang sudah Diposting-postingkan Dalam Grup-grup Yang sudah ada Saya punya Beberapa Screenshot-screenshot Daripada Pernyataan-pernyataan Tersebut Jadi mohon Untuk Pengertiannya Ya Begitulah Cerita yang Tidak jelas Ini Sahabat Iwan Villa Dimana ada Seorang suami Yang merasa Kehilangan Istrinya Dan yakin Bahwa Yang membawa Istrinya itu Adalah Rupa ketiga Dari Tuhan Yaitu Roh Udus Dibawa Ke Jogja Yang bernama Aditya Berarti Tidak mengerti Dengan ajaran Otten Ini Sebetulnya Otten Ini Klub Apa Si Ini Sebenarnya Klub Apa Si Cucur Saya seumur hidup Baru ketemu Orang model Kayak Begini Saya yakin Anda Anda pun Juga Baru Tahu Ada Yang Begini Seandainya Kalau ini Diangkat Di dunia Novel Atau Kita Bikin Sinetron Saya yakin Episodenya Sampai Tembus 1045 Kali Episode Kalah Itu Episode Nyamak Lampir Serius Ya karena Memang Ceritanya Unik Langka Lucu Ada Manusia Dinikahin Tuhan Punya Anak Tuhan Yang bernama Seperti video Saya yang kemarin Itu ya Jadi Anaknya Di dalam Kandungan Ibu Fai Ini Itu ada Dua Yang pertama Perempuan Yang akan Diberi nama Mariam Yang kemudian Ada laki-laki Tampan Yang akan Diberi nama Yesus Dimana Si Yesus Ini Memegang Bola Dunia Di dalam Perutnya Ketika Di USG Coba Kan Kopla Itu Tidak Jadi MENANG MU Tolol Ya sahabat Iwan Vila Demikianlah Video Reaksen Dari Rahasia Alif Channel Semoga Kita Menemukan Video-video Ketololan Ketololan Yang lain Dari Umat RT16 Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh